Haji Indonesia gelombang pertama hari ini sudah mulai dipulangkan ke tanah air. Saat proses pemulangan, semua barang bawaan jemaah haji wajib diperiksa otoritas bandara. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama telah dipulangkan ke tanah air selasa 4 Juli. Rencananya ada 18 kloter yang akan dipulangkan melalui bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Sebelum pemulangan, koper-koper barang bawaan jemaah haji akan terlebih dahulu diperiksa oleh maskapai penerbangan dan ditimbang sejak kemarin. Koper akan melalui pemeriksaan X-ray untuk mendeteksi barang-barang yang tidak boleh atau dilarang masuk ke dalam bagasi termasuk air zam-zam. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi mengimbau para jemaah haji untuk tidak nekat membawa air zam-zam ke dalam koper. Sebelum sebarang bagasi yang sudah dilakukan proses oleh maskapai banyak sekali ditemukan air zam-zam di dalam koper tersebut dan oleh maskapai dikembalikan ke PPIH untuk bungkar kembali dikembalikan air zam-zam yang ada di koper tersebut. Karena itu, maka kepada para jemaah haji mohon agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi jemaah karena ini akan sangat menggantung proses pemulangan jemaah air tersebut. Meski telah ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan 10 liter air zam-zam per jemaah, Dari hasil pemeriksaan, tetap saja ada sekitar 30 hingga 40 persen jemaah haji Indonesia memasukkan air zam-zam ke dalam kopernya sehingga harus dibongkar oleh petugas. Muhammad Yassin melaporkan untuk NET. Muhammad Yassin melaporkan dengan koper sehingga